Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan pagi ini Insyaallah kita akan membahas mengenai drop down Depending drop down atau pilihan yang ditentukan Jadi bila ada memilih satu kemudian pilihannya AB misalnya Kalau pilihan dua pilihannya bukan AB Tapi nanti ketika memilih dua dia akan memilih C dan D Jadi yang demikian disebut dengan dependent drop down atau dependent choice Pilihan yang tergantung dengan pilihan yang lain Baik kita membuatnya ini dengan Google form Forms.google.com Kemudian kita pilih formulir baru Kita pilih judul misalnya Oke kita buat pertanyaan pilihannya Nah setelah dibuat dua fakultas ini Kita akan membuat pilihannya Kalau ke fakultas teknik nanti ada dua program studi Kalau fakultas ekonomi ada tiga program studi Baik kita pilih Kita buat dulu pilihan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita buat pilihan yang kedua Pilihan yang kedua Pilihan yang kedua Terima kasih telah menonton! 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 Oke terima kasih telah menonton! Oke.. oke sekarang kita akan buat pilihannya jadi untuk drop down ini kita pilih yang pertama adalah memilih wajib diisi atau ya wajib diisi kemudian kita tentukan disini buka bagian berdasarkan jambabal disini kalau kita pilih fakultas teknik dia akan menuju ke bagian ruang kalau dipilih fakultas ekonomi maka dia akan menuju ke bagian fakultas ekonomi nah disini setelah memilih ini lanjutkan ke bagian berikut ini nanti kita coba cek ya nah kita pilihan ini baru ini setelah bagian berikut kita pindahkan dia ke bagian identitas jadi setelah memilih program studi itu besok ke bagian identitas nah semuanya kita pilih kesana lu sedek kita lihat yuk hasilnya nah kalau pilih fakultas teknik kalau dipilih berikutnya kemana dia nah pertanyaan wajib diisi di kunci dulu dia jadi wajib diisi nah kemudian berikutnya nah maka dipindah kesini ya tetapi kalau dia pilih fakultas ekonomi berikutnya kesini nah itu dia nah kalau kembali kemana kembali lagi ke sini oke contoh fakultas teknik kita pilih berikutnya pilih teknik informatika nah batalkan pilihan gimana batal ya berikutnya gimana nah ini tadi kalau tidak kita kunci dengan wajib memilih dia akan terus aja lewatin pilihannya nah sekarang makanya kalau kita tidak mau melewatkan pilihan tadi dikunci dia dengan wajib isi Oke yuk kita tutup dulu ini kita perbaiki Oke ini wajib diisi maka kita pilih wajib wajib diisi ya Oke ini juga kita coba pilih wajib diisi Oke kita coba tes ya yuk ini kakotas teknik berikutnya dan informatika berikutnya nama diisi oke kirim iya selesai ya jadi eh demikian contohnya baik sekarang sesuai dengan judulnya dependent drop-down maka pilihan yang berbentuk multiple choice ini kita ubah dia dari pilihan ganda menjadi pilihan drop-down Oke semuanya kita jadikan drop-down kenapa pak pilih drop-down jawabannya kalau kita menggunakan drop-down halaman layar akan lebih tampak ke tidak memakan tempat atau lebih simple ya oke kita jadiin drop-down selesai pada kita lihat hasilnya bandingkan dengan yang sebelumnya sebelumnya kayak begini maka sekarang kita lihat hasilnya nah simple dia hanya tinggal milih kayak begini sama Pak sama nanti dia nah lihat lebih simple ya oke tinggal ngisi kayak tadi selesai deh demikian eh pembahasan kita kali ini lebih kurang saya mohon maaf sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.